1071, Kunzou bertubuh tinggi dan mengenakan jubah perang berwarna putih bulan. Rambut abu-abunya menutupi bahunya, dan liontin emas hitam tergantung di antara alisnya. Itu adalah material ilahi yang eksklusif untuk Great Emperor, dan itu melindungi tulang depan dan platform abadi miliknya. Untayan cahaya abadi merembes keluar dari tubuhnya. Ini adalah kebangkitan senjata kaisar kuno yang ekstrim. Dia berdiri di luar angkasa seperti dewa kuno. Matahari dan bulan berputar di mata abu-abunya, membelah langit dan bumi. Dia sangat menakutkan. Saat dia mengatakan ini, siapapun akan merasakan hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bagaimana orang yang dia sebut sebagai saudara dao bisa menjadi orang biasa? Setidaknya, dia harus menjadi seorang sage agung yang dipuja oleh seluruh dunia. Tidak mengherankan jika ada beberapa raja leluhur. Lagi pula, ada puluhan ribu ras yang hidup bersama. Ini adalah era yang hebat. Namun, Great Sage sejati sangat langka. Hanya ada sedikit dari mereka di planet kuno. Dapat dikatakan bahwa mereka yang dapat mencapai langkah ini semuanya memiliki kesempatan untuk membuktikan dao mereka. Mereka memiliki tulang dao yang jarang terlihat sejak zaman kuno, dan mereka semua adalah sosok tak tertandingi dengan bakat surgawi. Untuk bisa menjadi sage hebat, tidak akan ada banyak perbedaan kekuatan di antara mereka. Mereka semua adalah raksasa yang telah melangkah ke jalur keabadian. Jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk mencapai tahap ini, bagaimana mereka bisa menjadi seorang sage agung? Kata-kata Kunzou membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dua sage agung telah berkumpul. Raja Perang Suci kemungkinan besar berada dalam bahaya. Medan Perang Alien terdiam. Ketika Buddha Pejuang Kemenangan membuka dan menutup matanya, tatapannya setajam pisau. Wilayah tengah, di luar kota sage sejati. Putri Ulat Sutera Ilahi berdiri dan hendak bergegas ke luar angkasa. Rambut umumnya menari-nari di tiup angin, dan aura mengerikan muncul di mata phoenix-nya. Dia tidak marah, tapi dia mengesankan seperti seorang permaisuri. Hatinya dipenuhi kekhawatiran. Dua pancaran cahaya dingin keluar dari matanya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Monyet tua itu mungkin mendapat masalah jika dua sage agung menyerang bersama-sama. Putri, mohon tunggu. Seorang daoistua dari Divine Silquam Ridge menghentikannya. Meski dia marah dan khawatir, dia tidak bisa mengubah apapun. The Great Sage adalah eksistensi yang bahkan harus dijunjung oleh Raja Kuno Tingkat Suci. Dia melampaui imajinasi semua orang dan dapat menghancurkan setengah dari planet kuno hanya dengan mengangkat tangannya. Jika seseorang tidak berdiri di antara mereka, mereka akan mati sia-sia jika pergi. Kenapa dia bahkan lebih tidak tahu malu daripada Duande? Dia tidak bertarung sendirian, tapi bersekongkol. Bahkan Kaisar Hitam pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia benar-benar memiliki garis keturunan yang sama. Pangeran Surgawi pasti terhasut olehnya, kata Yevan. Di luar kota Paragon sejati, pola dao pada beberapa platform formasi berputar dengan padat. Mata Dharma Surgawi muncul, mencerminkan segala sesuatu yang terjadi di medan perang asing. Itu benar-benar terlihat. Tidak ada yang bisa tenang. Pertarungan ini sebenarnya melibatkan Great Sane ketiga, membuatnya semakin menakutkan. Kemungkinan besar itu melibatkan klan Kekaisaran Kuno. Mungkinkah senjata Kaisar Langit Kuno? Itulah raja yang berdaulat, senjatanya dapat menghancurkan keabadian. Itu adalah senjata surgawi yang tertinggi. Siapapun yang memikirkan kemungkinan ini tidak akan bisa duduk diam. Masalah hari ini semakin tidak terkendali, dan kemungkinan besar mereka akan bertarung hingga bidang bintang akan runtuh. Haha, salah satu raja leluhur tertawa terbahak-bahak. Segera setelah Buddha Pejuang Kemenangan muncul, sekelompok pengikut muncul. Kun Zou, Sang Pertapa Agung, memiliki prestasi luar biasa dan terkenal sepanjang zaman. Tentu saja, dia diikuti oleh Raja Kuno. Orang ini tertawa tanpa kendali. Dia yakin bahwa Saint King akan jatuh dan tidak memiliki keraguan. Jadi bagaimana jika dia adalah adik dari Saint King? Saya tidak percaya dia bisa menantang surga dan menjadi lebih kuat dari kakak laki-lakinya. Akhir ceritanya sudah diputuskan, katanya dengan dingin. Dike adalah seorang dewa jenius yang mampu berdiri bahu-membahu dengan para Saint King kuno. Adapun keponakannya Kun Zou, dia juga menunjukkan penghinaan terhadap era kuno. Dia adalah seorang sage agung yang belum pernah dikalahkan sebelumnya, memiliki gaya dike. Jika sage agung yang tak tertandingi dan orang lain dengan level yang sama menyerang bersama-sama, bahkan Saint King pun kemungkinan besar akan kalah. Enyahlah! Putri Ulat Sutera Ilahi maju selangkah dan hendak menyerang. Dan pada saat ini, Raja Surgawi Bulan Perak juga mengambil langkah, menghalangi jalannya, menentangnya dengan kekerasan yang sama. Tiba-tiba, dunia menjadi tenang. Semua orang tergeletak di tanah, gemetar. Mereka merasa seperti telah mencapai akhir hidup mereka. Kekuatan Surgawi datang dari luar angkasa, menekan semua orang sampai mati lemas. Bahkan pemimpin klan pun tidak bisa menghalanginya. Tubuh mereka menegang dan ingin terjatuh. Pertempuran sage agung telah dimulai. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa medan perang dunia luar sudah runtuh. Saint King meninju dan menghancurkan luar angkasa, mengembalikan segalanya ke keadaan semula. Energi kacau melonjak. Siapa yang bisa memblokir serangan grit sage? Kunzou menghilang dan muncul di dunia lain. Dia berdiri di alam semesta yang sepi dan menatapnya dengan dingin. Monyet, kamu tidak berdaya untuk menentang surga. Gumpalan cahaya abadi keluar dari tubuhnya. Seolah-olah dia telah bergabung dengan Dao dan menghidupkan kembali senjata kaisar kuno. Dia akan membunuh. Perdebatan apa? Pertempuran pencerahan apa? Semuanya hanyalah pembicaraan kosong. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Hanya ada satu tujuan, yaitu membunuh musuh. Ekspresi Kunzou dingin. Rambutnya berkibar tertiup angin. Dengan bantuan senjata kaisar kuno, auranya meningkat ke tingkat yang ekstrim. Seolah-olah dia telah berubah menjadi penguasa kuno. Dentang, muda pejuang kemenangan tentu saja tidak akan bersikap lunak. Staff besi hitam muncul di tangannya. Itu mempesona dengan cahaya abadi dan warna-warna keberuntungan, dan kekuatan penguasa Dao ekstrim mendatangkan malapetaka di langit. Ini adalah senjata penguasa suci. Itu adalah harta surgawi yang menekan era primordial. Siapa yang tahu berapa banyak raja kuno yang telah dibunuhnya. Tanda belang-belang di atasnya dipenuhi dengan kekuatan yang mendominasi. Berdengung, Seng King berubah menjadi seberkas cahaya. Dia memegang besi suci yang bersinar di tangannya dan berubah menjadi dewa perang yang memandang rendah dunia. Dia mengayunkan tongkatnya dan menjabat tangannya. Matahari dan bulan berguncang bersama, dan bidang bintang bergetar. Seluruh medan perang dunia luar runtuh saat dia menyerang Sagi Agung Kunzou. Itu sangat menakutkan. Di wilayah tengah, di luar kota Paragon Sejati, para ahli dari berbagai ras gemetar. Ada ketakutan bawaan di hati mereka. Meski jaraknya sangat jauh, rasa merinding masih muncul di tubuh mereka. Bahkan raja-raja kuno tingkat Seng menahan nafas. Itu sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara, dan mereka semua memperhatikan dengan cermat. Di medan perang alam luar, jiwa dewa mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang gunung dan sungai. Seng King tidak dapat dihentikan, dan bahkan Sagi Agung Kunzou tidak punya pilihan selain menghindar. Dia tidak ingin berbenturan dengan besi ilahi dan terpaksa mundur. Namun, kecepatan monyet tua itu terlalu cepat. Itu menekannya dan menyerbu ke alam semesta yang gelap gulita. Besi hitam abadi di tangannya menghancurkan langit dan menyebabkan waktu mengalir. Itu adalah lautan luas, lautan luas milik Dao Agung. Seng King membawa kekuatan 10 ribu kati dan mendominasi dunia secara kejam. Dia bersiul di udara seolah dia bisa memetik bintang dan bulan. Besi dewa hitam menghalangi bagian depan dan terus menekan Kunzou, menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Mayat dan meteorit di alam luar semuanya meledak dan berubah menjadi debu. Mata ajaib surgawi memantulkan segalanya dengan jelas. Semua orang melihat semuanya dengan jelas, dan rasa dingin bahkan merembes dari celah tulang mereka. Seberapa hebat kemampuan ilahi yang mampu bergerak tanpa hambatan di surga. Mungkin satu jari saja sudah cukup untuk menghabisi semua orang di sini. Semua orang mengerti, serangan sengit Seng King tidak memberi Kunzou kesempatan untuk mengatur nafas. Dia ingin menyingkirkannya sebelum orang lain datang. Seberapa mendominasi dan percaya diri hal ini. Dia berani menyerang seperti ini, mengira hanya dialah satu-satunya di dunia. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa membunuh Sagi Agung begitu cepat? Boom! Akhirnya, darah pertempuran Buddha pejuang kemenangan mendidih. Dia menekan Sagi Agung Kunzou dan bergerak maju. Dengan ayunan gadanya, sebuah planet kecil di depannya meledak. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Sebuah bintang berubah menjadi bola cahaya. Itu sangat mempesona seperti kembang api. Sagi Agung bisa memetik bintang, menangkap matahari, dan menghancurkan bulan dengan suara gemuruh. Ini tidak bohong. Mereka benar-benar bisa melakukannya. Semua orang melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Buddha pejuang kemenangan memegang besi Dewa Hitam. Aura langitnya melonjak, dan dia menghancurkan bintang dengan satu serangan. Semua orang kaget dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siapa yang berani menantangnya? Tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan kekuatan seperti itu? Jika pertempuran ini terjadi di wilayah tengah, semua makhluk hidup akan terbunuh. Namun, ketika cahaya menyilaukan itu menghilang, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Kunzou tidak terluka. Dia tidak mati. Untayan cahaya surgawi mengalir ke sekeliling tubuhnya, dan dia berdiri di alam luar. Raja surgawi bulan perak, delapan jenderal dewa, dan beberapa pengikut sage agung semuanya menghela nafas lega. Hati mereka ada di tenggorokan mereka. Jika Kunzou terbunuh sekarang, mereka akan mendapat masalah besar. Monyet, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Hari kematianmu telah tiba. Hari ini, kamu tidak bisa menentang surga. Petapa agung Kunzou menyerang. Senjata kaisar dao ekstrim di tubuhnya menembakkan dua berkas cahaya melalui lengannya. Suara nyaring grit dao membelah medan perang alam luar. Dong, suara langit memekakkan telinga. Senjata kaisar kuno saling bentrok. Sagei agung saling berhadapan. Ini adalah pertempuran paling menggemparkan dunia dalam 10 ribu tahun terakhir era pasca ancient. Sagei agung Kunzou juga gagah berani. Rambut abu-abunya berserakan, tatapannya menakutkan. Untaian cahaya surgawi bersinar, tubuhnya dan senjata kaisar kuno menjadi satu. Pertempuran ilahi terjadi. Semua orang mengatakan bahwa gaya Sagei agung Kunzou luar biasa, sebanding dengan pamantelannya. Sekarang setelah aku melihatnya, sepertinya memang demikian. Dia tidak pernah merasakan kekalahan sepanjang hidupnya. Menakjubkan selama berabad-abad, ini mungkin saja di K2. Semua orang terkejut, petapa agung Kunzou hanya mempunyai sedikit lawan di dunia. Selama tahun-tahun ini, semua klan menghormatinya. Dia hanya memiliki gaya yang tak tertandingi dari pamantelannya. Sementara itu, pertarungan ini sebanding dengan pertarungan antara Dikei dan kaisar pertarungan di masa lalu. Mereka berdua berada di alam Sagei agung, konfrontasi di puncak. Saya bukan Dikei, dan Anda bukanlah kaisar pertarungan. Akhir dari pertempuran ini akan sangat berbeda dari perang perebutan supremasi. Kunzou berteriak. Buda pejuang kemenangan tidak mengucapkan sepatah katapun. Logam abadi hitam di tangannya melonjak dengan cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan, menghancurkan kubah langit. Dia menjadi semakin gagah berani saat dia menyapu musuh besar di hadapannya. Hong! Tiba-tiba, bola cahaya yang sama menakutkannya muncul di sisi lain, menghantam monyet tua itu. Banyak meteor raksasa yang terlempar, berubah menjadi abu di tempat. Sagei agung ketiga mengambil tindakan. Dia tidak lagi menonton dari pinggir lapangan dan menyerang buda pejuang kemenangan. Dentang! Dong! Buda pejuang kemenangan mengacungkan logam suci hitam, bertabrakan langsung dengan Kunzou dan Sagei agung pada saat yang bersamaan. Kemudian, dia terbang lebih dari seratus li, berdiri di kehampaan dengan tongkat di depannya. Tidak bagus, orang kedua juga memiliki senjata kaisar yang ekstrim, dan dia benar-benar berada di alam Sagei agung. Masalah besar telah muncul. Ekspresi kaisar hitam berubah. Paman! Mata pangeran suci hampir terbuka. Dia tahu ini adalah bencana besar. Bagaimana pamannya bisa menolak? Bagaimana ini bisa terjadi? Yevan mengerutkan kening. Dia mengalihkan pandangannya ke Danau Primitif, Gunung Phoenix Darah, Gua Api Kilin, dan keluarga kekaisaran kuno besar lainnya. Selain mereka, siapa lagi yang bisa menyediakan senjata level monar? Mungkin itu adalah satu-satunya Sagei agung yang tersisa dari keluarga kekaisaran tertentu. Di medan perang alien, Buddha pejuang kemenangan terdiam. Tulang dewanya berdentang, tapi dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia melihat kedua Sagei agung ke arah yang berbeda, memegang batang logam abadi dan berdiri sendiri. Monyet, aku tahu kamu masih memiliki alu penakluk iblis di Gunung Meru, dan kamu juga bisa meminjam pakaian kekaisaran kuno dari punggung bukit ulat sutra. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu berani menggunakan dua senjata tingkat raja untuk waktu yang lama? Kematian adalah satu-satunya hasil Anda. Kunzou berkata dengan dingin. 1072, Medan Perang Asing menjadi sunyi dan layu. Kapal perang logam busuk, sisa-sisa orang suci yang menakutkan, kerangka putih berkilau dari ras dewa, dan benda-benda lainnya berserakan di mana-mana. Senjata suci yang hancur, mayat misterius yang tak pernah hancur. Banyak di antaranya merupakan material berharga, namun waktu telah melemahkan semuanya. Buddha pejuang kemenangan terdiam. Dia menghadapi dua musuh besar sendirian. Ini adalah tekanan yang tidak dapat dibayangkan. Kemampuan ilahi Sagi Agung tidak ada bandingannya. Dia bisa memetik bintang-bintang dan merebut matahari, membuat langit dan bumi menjadi kacau. Salah satu dari mereka bisa menghancurkan dunia. Siu, tubuh Kunzou bergabung dengan senjata kaisar Dao Ekstrim. Dia berubah menjadi seberkas cahaya abadi dan mengambil inisiatif untuk menyerang keras suci tua. Sekarang setelah para pembantu tiba, rasa was-wasnya berkurang dan menyerang dengan ganas. Buddha pejuang kemenangan menggunakan logam suci hitam untuk melawan. Cahaya warna-warni dan tanda Dao tak berujung merobek langit yang gelap dan sedingin es. Guntur bergemuruh. Ini adalah konfrontasi tertinggi antara para Sagi Agung. Mereka bertarung dengan bantuan senjata kaisar Dao Ekstrim, meningkatkan pertempuran ini hingga batasnya. Seolah-olah para kaisar suci kuno telah bangkit kembali. Hantu menangis dan para dewa melolong. Angin jahat menderu-deru. Meskipun berada di luar angkasa, badai terjadi di ruang hampah. Semua jenis dewa dan iblis muncul pada saat bersamaan. Sein tanpa kepala, ras dewa tanpa kepala, roh suci dengan sayap abadi. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Semuanya ditampilkan oleh senjata kaisar kuno. Mereka adalah ahli tertinggi yang pernah mereka bunuh di masa lalu. Batang logam hitam itu bersinar dengan cahaya keberuntungan yang tak ada habisnya saat bertabrakan dengan kunzol berulang kali. Keduanya bertabrakan dengan keras, menyebabkan angin dan awan bergetar. Pertempuran besar itu berlangsung sengit. The Gritsage sedang bertarung dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Namun, ini ditakdirkan untuk menjadi pertarungan yang tidak adil. Bagaimana Gritsage lainnya bisa menonton tanpa melakukan apapun? Dia segera bergegas untuk membantu. Seolah-olah sebuah komet telah tiba, menyebabkan domen kegelapan surga menjadi cemerlang. Dong, ini adalah tumbukan tanda dao senjata kaisar dao ekstrim. Itu segera meledak, dan medan perang asing terpecah menjadi beberapa bagian. Tiga sosok terbang ke samping, dan tempat itu menjadi lubang hitam. Di wilayah tengah, di luar kota Paragon sejati, semua orang gemetar. Mereka jelas bisa merasakan aura kaisar kuno. Mereka hanya bisa menantikan pertarungan tingkat ini. Jadi itu kamu. Di medan perang luar angkasa, Raja Perang menenangkan diri dan melihat ke ujung lain dari medan perang. Identitas Sagi Agung ketiga telah terungkap karena senjata di tangannya. Ini adalah sosok yang seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan. Di tangannya ada pentungan emas. Kekuatan dao ekstrim melonjak, menghancurkan langit hingga runtuh. Grit dao bergemuruh, jutaan helai cahaya warna-warni abadi melonjak, sangat misterius. Itu, itu adalah senjata kaisar kuno jalur tertinggi klan emas. Bahkan klan kerajaan pun terlibat. Benar, itu adalah pemecah pedang emas terkenal yang dikabarkan mampu membunuh dewa dan makhluk abadi. Itu adalah senjata kaisar kuno yang jarang muncul di dunia. Di wilayah tengah, di luar kota Sagi Sejati, semua ras kuno gemetar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keluarga kerajaan kuno yang rendah hati namun sangat kuat akan mengambil tindakan. Ini sungguh kekacauan. Apakah akan terjadi perang antar keluarga kerajaan kuno? Ras Aurum adalah ras kuno yang sangat misterius. Kekuatan mereka mengguncang alam abadi tertinggi dan mereka sangat termasyur. Untuk bisa dikenal sebagai ras Aurum, garis keturunan dan kekuatan mereka secara alami sangat mengejutkan. Ini adalah semacam pengakuan status. Tak seorang pun menyangka bahwa keluarga kerajaan yang berpengaruh di alam abadi tertinggi akan bergerak dan membantu Kun Zhou melenyapkan Seng King pertempuran. Ini adalah pertanda yang sangat buruk. Meskipun garis keturunan Kera Suci pertempuran hanya memiliki sedikit orang, mereka adalah keluarga kerajaan kuno dalam nama dan kenyataannya. Ini setara dengan perang antar keluarga kerajaan. Di alam abadi tertinggi, hal seperti ini jarang terjadi. Mereka semua berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya karena dampaknya terlalu besar dan akibatnya tidak dapat diprediksi. Jika ratusan ras yang mereka kendalikan terlibat, begitu api perang dimulai, semua ras mungkin akan mengalami kekacauan. Orang-orang di punggung bukit ulat sutra ilahi, gunung finiks darah, dan gua api kilin semuanya mengerutkan kening. Masalah ini semakin meningkat dan melampaui ekspektasi mereka. Ini mungkin menyebabkan perang yang menghancurkan surga antara ras-ras kuno. Keluarga jin dataran utara ras-orum adalah Yevan bingung, dia pernah membunuh jin ciksiao, dan dikatakan bahwa dia adalah keturunan ras kuno. Itu adalah garis keturunan bangsawan dari ras-orum yang menikah dengan manusia, menyebabkan garis keturunan mereka menjadi lebih tipis, kata Kaisar Hitam. Pangeran Suci memandang ke langit dengan marah. Melalui mata Dharma Surgawi pada platform formasi, dia dapat melihat segala sesuatu di alam luar. Sialan, ras-orum benar-benar telah bergerak. Putri Ulat Sutra terkejut dan marah. Dia khawatir dan merasa tidak berdaya. Ras-orum yang kuat telah mengambil tindakan, dan konsekuensinya sangat mengerikan. Hahaha, hahaha. Salah satu pengikut Sagi Agung Kunzou tertawa terbahak-bahak. Setelah grit Sagi terakhir dari Ras-orum muncul, hasilnya hampir pasti. Siapa yang tidak tahu betapa menakutkannya pentungan emas itu? Itu bisa membunuh dewa dan makhluk abadi. Di tangan seorang Sagi Agung, ia bisa menghancurkan bintang-bintang kuno satu demi satu. Apa menurutmu dengan kemunculan Raja Perang Suci, kamu bisa menyapu semuanya? Ada beberapa Sagi Agung di dunia ini, dan dia bukan satu-satunya. Di sisi lain, seorang Raja Kuno mencibir. Delapan jenderal dewa semuanya menghela nafas legah. Sekarang, hasilnya sudah hampir pasti. Kedua Sagi Agung masing-masing memegang senjata Kaisar Kuno jalur ekstrim. Bahkan para dewa di Lautan Bintang pun bisa dibunuh. Yevan, Pangeran Suci, dan mereka yang mengikuti garis keturunan Kera Perang Suci semuanya khawatir. Bagaimana mereka bisa bertarung? Raja Perang Suci memiliki tubuh yang terdiri dari daging dan darah. Bagaimanapun, dia belum membuktikan daunnya. Jika tidak ada keajaiban dalam pertempuran ini, nyawanya akan dalam bahaya. Aku akan membantunya. Putri Ulat Sutera Ilahi hendak terbang ke angkasa. Putri, kamu tidak bisa. Seorang penganut tau tua dari punggung Bukit Ulat Sutera Ilahi buru-buru menghentikannya. Putri Ulat Sutera Ilahi juga tahu bahwa jika bukan karena Sagi Agung, dia tidak akan bisa mengubah hasilnya. Matanya dipenuhi air mata. Dia hanya tidak ingin melihat Raja Perang Suci menodai langit dengan darah. Dia ingin mati bersamanya. Seseorang mengatakan bahwa dia ingin melenyapkan delapan jenderal dewa dan menyingkirkan kita dari nama kita selamanya. Aku berkata, ini hanya angan-angan. Dia sendiri yang akan dihancurkan, kata seorang Raja Kuno tingkat Sein di antara delapan jenderal dewa. Bang, Putri Ulat Sutera Ilahi menyerang dengan kecantikan tiada taraf. Tangan putihnya memancarkan cahaya warna-warni yang menyapu para ahli ras kuno di depannya. Boom! Raja Surgawi Bulan Perak melawan dan memblokir serangannya. Dia menghilangkan bencana delapan jenderal dewa dan menghalangi jalannya. Pertempuran di luar langit juga akan menentukan hidup dan mati di darat. Kedua kekuatan itu saling bersaing satu sama lain, dan pertempuran besar akan segera terjadi. Bahkan Yevan dan Pangeran Suci bersiap untuk bertarung. Situasinya sangat suram. Tiba-tiba, aura yang membuat jantung berdebar-debar melonjak dari langit. Pertempuran alam Sagi Agung dimulai. Pertarungan hidup dan mati terjadi dari langit yang tak berujung. The Great Sagi bertarung dan bertarung di puncak. Ketiga sosok itu berubah menjadi tiga pancaran cahaya abadi. Mereka berlari kencang dan bertarung sampai mereka hampir berubah menjadi dao. Raja kuno dari ras emas sangat menakutkan. Dia adalah salah satu dari sedikit Sagi Agung yang tersisa dari 10 ribu ras. Dia disebut Raja Emas. Sosoknya kurus, tapi dia dengan berani menggerakkan 10 ribu ras dan sangat kuat. Dia menggunakan segala macam teknik menakjubkan yang dilepaskan melalui senjata kaisar kuno. Kekuatannya jauh lebih kuat, langit bergemuruh, dao agung bergema, dan langit serta bumi bergema. Seolah-olah dunia baru sedang terbuka. Rambut emas panjangnya berserakan, dan bahkan pupil matanya pun berwarna emas. Dengan suara gemuruh, sebuah planet kecil meledak dan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan. Orang-orang di tanah menarik napas dingin. Bahkan Raja-Raja kuno tingkat suci yang mengikuti Buddha Pejuang Kemenangan pun menjadi pucat. Bagaimana mereka bisa melawan sosok seperti itu? Dia bisa menyapu dunia sendirian. Tubuh kurus Raja Emas dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Setiap kali pentungan emas di tangannya tersapu, medan perang akan runtuh dan berubah menjadi lubang hitam. Pentungan itu tampak seperti pedang kuno jika tidak dilihat lebih dekat. Itu panjang tapi tanpa cacat. Itu memiliki empat tepi dan lebih mirip tongkat pendek dengan gagang. Itu adalah senjata yang berat. Pentungan emas ini bahkan bisa mengalahkan makhluk abadi. Ini mengguncang zaman kuno dan setiap kali muncul, sesuatu yang besar akan terjadi. Itu dibarengi dengan jatuhnya sosok yang tiada taranya. Kini, pertanda lain telah muncul. Monyet tua itu menjabat tangannya dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan matahari dan bulan. Logam suci hitam di tangannya berbenturan dengan pentungan emas. Meskipun mereka tidak benar-benar bertabrakan dan hanya bertarung melalui tanda dao, suara yang memekatkan telinga terdengar. Teknik ilahi berubah menjadi hujan berkabut. Raja Perang Suci melawan Kunzou dan Raja Emas sendirian. Bahkan bintang-bintang pun gemetar. Pertempuran telah mencapai klimaksnya. Hati Yevan dan yang lainnya tenggelam. Pada titik ini, bahkan jika Great Sagem memiliki celah, itu tidak terlihat lagi karena dia memiliki senjata kaisar kuno. Kunzou seperti kebangkitan di K, dan Raja Emas tidak dapat dihentikan. Dia menggunakan dua senjata kaisar kuno untuk menekan Raja Perang Suci. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan berhasil. Monyet, tidak bisakah kamu meminjam armor pertempuran Rasulat Sutra? Kenapa kamu tidak menggunakannya untuk bertahan? Kunzou berkata dengan dingin. Di lapangan, semua orang tidak berdaya. Mereka mengetahui kekhawatiran Buddha Pejuang Kemenangan. Bahkan jika dia adalah Sagi Agung, dia akan kelelahan jika ini terus berlanjut. Pada saat itu, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Raja Emas meraung, dan sejumlah besar meteorit berubah menjadi debu. Keberaniannya tak terbendung. Mata emasnya memancarkan cahaya aneh, dan pentungan emas di tangannya menjadi lebih mempesona. Dentang, Raja Perang Suci melawan dua Sagi Agung sendirian. Dia mengayunkan pentungan hitam dan bentrok dengan mereka. Sinar cahaya penghancur dunia ditembakkan, dan alam luar pun runtuh. Boom! Pentungan itu tersapu, dan mereka menyerbu ke dalam domain bintang gelap. Bintang redup lainnya hancur, dan nyala api yang menyilaukan bermekaran, membuat tempat itu seterang siang hari. Di tanah, kulit kepala semua orang mati rasa. Pertarungan The Great Sage terlalu menakutkan. Sekarang, siapapun yang pergi membantu hanya akan mati sia-sia. Ini adalah pertarungan yang mengejutkan dunia antara Sagi Agung. Ketiga Sagi Agung bersatu, mereka sangat cepat sehingga orang tidak bisa bereaksi. Pada akhirnya, sulit untuk melihat teknik ilahi mereka dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat cahaya warna-warni ilahi terbit dan langit runtuh. Bagian dari langit berbintang ini hancur. Medan perang kuno di luar angkasa terkoyak dari waktu ke waktu. Matahari dan bulan bergetar, dan bintang-bintang akan berjatuhan. Tidak peduli apapun itu, itu bisa dihancurkan. Mata ketiga Sagi Agung itu merah. Pertempuran itu begitu intens bahkan langit berbintang pun runtuh. Lubang hitam muncul dari waktu ke waktu, dan mereka bertarung masuk dan keluar. Mereka seringkali tenggelam dalam kekacauan besar dan mempertaruhkan nyawa. Hati Yevan, Pangeran Suci, Putri Ulat Sutra Ilahi, dan yang lainnya tenggelam. Raja leluhur yang berdiri di samping juga menjadi pucat. Konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Seolah-olah mereka telah melihat sebuah tragedi. Kedua Sagi Agung menyerang. Tubuh mereka memancarkan cahaya tanpa batas, dan mereka bergabung dengan senjata kaisar ekstrim. Tidak peduli seberapa kuatnya Raja Perang Suci, sulit baginya untuk melawan mereka sendirian. Ini tidak adil. Menggunakan dua senjata kaisar untuk membunuh satu orang. Tak tahu malu. Pangeran Suci itu mengertakkan gigi. Rambut emasnya berdiri tegak, dan dia membenci dirinya sendiri karena tidak bisa membantu. Tidak bisakah Raja Perang Suci meminjam tiga senjata kaisar kuno? Kamu bisa menggunakan semuanya sekaligus. Hahaha. Seorang Raja Kuno di sisi lain tertawa kurang ajar. Semuanya, hasilnya sudah diputuskan. Bukankah mereka mengatakan ingin melenyapkan delapan jenderal dewa? Mengapa kita tidak menyerang dan memusnahkan mereka semua dalam satu pertempuran? Orang lain menyarankan. Entah itu pasukan delapan jenderal dewa atau Raja Surgawi Bulan Perak, mereka semua sepakat bahwa Raja Perang Suci pasti akan mati. Tidak ada lagi harapan untuk bertahan hidup. Heh. Cibiran menusuk dan tatapan tanpa emosi. Semangat kelompok orang ini tinggi. Mereka ingin membunuh Putri Ulat Sutra Ilahi, Yevan, Pangeran Suci, dan yang lainnya. Apakah tidak ada harapan? Kalau begitu, aku akan bertarung sampai mati denganmu, kata Putri Ulat Sutra. Meski dia sedih, dia tidak lemah. Tatapannya langsung menjadi tajam. Dia menatap semua orang di depannya dan berkata, Raja Perang Suci telah menjalani kehidupan yang benar. Dia bukanlah seseorang yang bisa kamu hina. Jadi bagaimana jika dia bisa membuktikan daunnya di masa depan? Di bawah serangan dua sage besar di K, dia pasti akan mati. Pemenang mengambil semuanya. Selama dia mati, dia hanyalah kotoran. Seorang raja leluhur mencibir. Dua sage di K yang agung. Beraninya kamu mengatakan itu. Bahkan jika kamu menang, itu tidak mulia. Pangeran Suci itu menegur dengan marah. Itu untuk memancingnya turun gunung miru untuk membunuh Raja Perang Suci. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, itu tidak berlebihan, kata seorang raja kuno yang suci dengan dingin. Apa yang harus mereka lakukan? Jika Raja Perang Suci mati, maka akan terjadi bencana besar. Hujan darah akan menyapu seluruh negeri. Hati orang-orang yang berdiri di sisi kera Perang Suci diselimuti oleh lapisan kabut. Boom! Semua orang gemetar. Perubahan mengejutkan terjadi di luar angkasa. Aura kaisar kuno menyebar ke seluruh bidang bintang. Sebuah alu penakluk iblis muncul, dan satu set armor ulat sutra ilahi berkedip-kedip, bersinar dengan cahaya surgawi abadi. Kamu, bagaimana ini bisa terjadi? Petapa Agung Kunzou menjadi pucat? Itu, kaisar pertarungan. Bagaimana dia masih hidup, bahkan Raja Emas pun ketakutan. Logam surgawi hitam, alu penakluk iblis, dan armor ulat sutra surgawi, ketiga senjata kaisar kuno ini dikendalikan oleh tiga sosok. Mereka menghadapi dua sage di K. Agung di depan mereka. Ini merupakan perubahan yang mengejutkan. Tidak ada yang menduganya. Semuanya terlalu mendadak. Pada saat ini, dua sosok mengesankan tiba-tiba muncul, masing-masing dengan momentum yang mampu menelan gunung dan sungai. Salah satunya bersinar dengan cahaya Buddha yang suci dan penuh keberuntungan. Itu adalah kera suci emas. Meski memiliki tampilan yang penuh kasih sayang, ia juga memiliki aura yang mengancam, persis sama dengan Raja Perang Suci. Inilah kekuatan iman yang tak ada habisnya dari Gunung Miru. Kunzou merasa seperti baru saja memakan anak mati. Ekspresinya sangat jelek. Dia sangat waspada terhadap kekuatan misterius di Gunung Miru, jadi dia memancing Raja Perang Suci turun gunung. Namun, dia tidak menyangka Buddha Pejuang Kemenangan akan mengubah lautan kekuatan jiwa itu menjadi tubuh Dao. Raja Perang Suci yang terbentuk dari kekuatan keyakinan dari Gunung Miru memegang alu penakluk iblis. Belas kasihnya disertai dengan keagungan. Dia mengaung seperti singa, dan kekuatan sucinya tak tertandingi. Di sisi lain, sosok yang muncul adalah Kaisar Pertarungan di masa lalu. Matanya menakutkan, dan dia memandang rendah dunia. Dia berdiri di sana, memegang logam suci hitam. Bahkan Dao Agung pun gemetar. Di sembilan langit dan sepuluh bumi, hanya dia yang berkuasa. Ini adalah pengaruh yang ditimbulkan dengan menerobos belenggu dan memutuskan Dao Agung Kaisar Suci, dan itu memadatkan dewa yang sudah mati. Ekspresi Raja Emas sangat buruk. Raja Perang Suci ini tampak seperti Kaisar Suci yang tak terkalahkan di masa lalu. Dia memegang tongkat logam suci hitam dan menatap mereka, sangat mengerikan. Adapun tubuh asli Raja Perang Suci, dia telah mengenakan armor ulat sutra ilahi. Cahaya surgawi sembilan warna melesat ke langit, dan niat bertarungnya tinggi. Dia berkata, karena kamu suka bertarung dalam kelompok, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Tapi kali ini, aku bertiga melawan kalian berdua. Haha, di wilayah tengah, putri ulat sutra tertawa seperti permaisuri yang tiada taranya. Rambut ungunya menari-nari tertiup angin, dan pesona halusnya tertahan. Di sisi lain, semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Wajah banyak orang menjadi pucat. 1073, ekspresi Sagi Agung Kunzou dan Raja Emas berubah. Mereka tidak mengira Raja Pertempuran Suci begitu menantang surga. Situasinya telah berbalik dan sangat merugikan mereka. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Dengan dua tubuh tau lagi dan tiga senjata kaisar kuno diaktifkan, mereka akan mampu mengalahkan mereka sampai babak belur. Membunuh. Ketiga kera pertempuran suci menyerang pada saat bersamaan. Langit meledak, dan tiga senjata kaisar kuno terbangun. Tiga sosok terbang dan menyapu mereka berdua. Buddha pertarungan yang menang. Kera pertempuran suci emas dengan alu penakluk iblis meneriakan namanya sendiri. Dia tampak berwibawa dan menyerang dengan ganas. Cahaya Buddha bersinar dan mengubur Kunzou di bawahnya. Ekspresi Kunzou jelek, tapi dia tidak punya pilihan selain bertarung. Dia tidak punya pilihan lain. Jika dia mundur, dia akan mati. Jika dia maju dengan berani, dia mungkin bisa mengukir masa depan. Miliaran halai cahaya surgawi mengalir keluar dari tubuhnya untuk menghalangi Buddha pejuang kemenangan. Dia mengaktifkan semua kekuatan sihirnya dan tidak menahan apapun. Boom. Alu penakluk iblis memancarkan cahaya Buddha yang tak terbatas. Kekuatannya tak tertandingi, dan ketika dihancurkan, tempat ini dipenuhi aura primal chaos. Langit meledak dan berubah menjadi kekacauan. Ini adalah senjata kaisar, senjata ilahi nomor satu dalam agama Buddha. Itu secara pribadi disempurnakan oleh Amitabha Agung, dan kekuatannya dapat dilihat dari namanya. Itu adalah senjata abadi tertinggi dalam agama Buddha. Ahaha. Kunzou meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Dia tidak punya pilihan selain menyerang dengan seluruh kekuatannya. Jika dia tidak bisa membunuh kera pertempuran suci terlebih dahulu, dia dan Raja Emas pasti akan dikalahkan. Kera pertempuran suci ini sepenuhnya terbentuk dari kekuatan jiwa Gunung Meru. Ia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dan ia memegang alu penakluk iblis di tangannya. Matanya menatap tajam ke arah Fajra, dan omannya bahkan menyebabkan petapa Agung Kunzou terhuyung. Alu penakluk iblis adalah harta karun Buddha tertinggi yang dapat memperkuat semua teknik Buddha. Pada saat ini, ia diwujudkan untuk membunuh iblis dan menaklukkan iblis. Kunzou, serahkan hidupmu. Buddha pejuang kemenangan merauh. Alu penakluk iblis berubah menjadi cahaya Buddha menyilaukan yang memercik ke bawah, menyebabkan tubuh Kunzou bergetar. Menggunakan kekuatan jiwa Gunung Meru yang tak terbatas untuk membentuk tubuh Dao dan alu penakluk iblis Amitaba untuk saling melengkapi, dia benar-benar tak terkalahkan. Namun, Kunzou juga sama menakjubkannya. Bagaimanapun, dia dinilai sebanding dengan Dike, memiliki metode dan bakat yang cukup kuat. Pengalaman tempurnya sangat melimpah, memungkinkan dia membunuh lawan yang berimbang. Di sisi lain, Raja Emas tidak seberuntung itu. Dia bertarung melawan tubuh Dao monyet lainnya. Dia tersentak saat bertarung. Ia lahir di era Arcaik dan telah menyaksikan kekuatan Kaisar pertarungan yang tak tertandingi. Sekarang dia sekali lagi merasakan gumpalan energi vital, jantungnya berdebar dan bulu kuduknya berdiri. Kera suci emas ini luar biasa kuat, sangat mendominasi. Ia mengacungkan logam suci hitam, menekannya, hampir memaksanya melarikan diri. Ini adalah Dao Agung Kaisar Suci. Dia adalah satu-satunya penguasa dunia, kekuatan tempurnya menantang dunia. Sebuah batang besi menyapu dunia, membantai hingga mengamuk, seolah-olah makhluk abadi perang telah turun ke dunia fana. Raja Emas tidak hanya takut pada mantan Kaisar pertarungan, tetapi juga tubuh asli monyet di depannya. Dilahirkan di era yang sama dengan Kaisar Suci kuno, Dao semua orang akan ditekan, sehingga sulit untuk ditembus. Jika seseorang tidak bisa mendekati Dao ke Kaisaran, itu akan sia-sia bahkan jika mereka menghindarinya hingga era ini. Dan sekarang, monyet itu benar-benar telah mencapai langkah ini, sepenuhnya menghilangkan pengaruh Kaisar Suci dan membentuk badan Tao. Ini adalah jenis keberanian yang besar, memutuskan masa lalu seseorang dan melepaskan diri dari penindasan tanda Dao Kaisar pertarungan. Ini merupakan terobosan besar. Mulai sekarang, dia bisa berjalan di jalur keabadiannya sendiri. Jika dia diberkati dengan keberuntungan, dia mungkin bisa mencapai tingkat ekstrim suatu hari nanti dan menjadi seorang Kaisar. Mengaung, kera suci emas meraung bangga. Logam suci hitam di tangannya ditebang, memaksa Raja Emas mundur lagi dan lagi. Lengannya mati rasa, dan rapier emas di tangannya hampir rontok. Dia memegang erat senjata Kaisar kuno itu. Jika dia kehilangannya, dia pasti akan langsung berubah menjadi abu. Ini adalah proses yang menyiksa. Dia ditekan oleh aura kera suci emas, dan kekuatan tempur aslinya juga satu tingkat lebih rendah. Dia terus mundur. Hal yang paling menakutkan adalah rapier emas adalah senjata setingkat Kaisar, dan itu membutuhkan kekuatan magis yang sangat besar. Bahkan Sagi Agung akan tersedot hingga kering setelah waktu yang lama. Dentang, Batang besi hitam itu ditebang, dan jejak grit dao itu pun jatuh. Itu menabrak rapier emas, dan terjadi ledakan keras. Bidang bintang berguncang, dan meteor-meteornya pecah. Raja Emas terluka dan dia memuntahkan darah. Makanlah satu lagi tongkatku. Kera suci emas memegang batang besi besar dengan kedua tangan dan menghancurkannya. Raja Emas terpaksa memblokirnya, dan rapiernya dipenuhi ribuan sinar cahaya. Dentang, logam suci hitam dan rapier emas berbenturan dengan tanda dao. Suara getaran logam memekakkan telinga, dan bola cahaya yang menyala-nyala meledak. Alam semesta yang gelap sepertinya meledak. Puff! Raja Emas memuntahkan seteguk besar darah, dan tubuhnya terbang sejauh ratusan mil. Senjata kaisar kuno di tangannya hampir rontok, dan kekuatan magisnya hampir habis. Ini buruk, petapa Agung Kunzou mengerutkan kening. Raja Emas pasti tidak bisa memblokirnya, dan di sisi lain, tubuh asli Raja Pertarungan belum bergerak. Boom! Dengan logam suci hitam di tangannya, monyet dengan aura kaisar suci mengejar Raja Emas. Pada saat ini, tubuh asli monyet itu juga bergerak. Tubuhnya ditutupi jubah ke kaisaran sembilan warna dari ras ulat sutra ilahi, dan seluruh tubuhnya mempesona. Dia langsung menuju Kunzou. Sudah waktunya kamu mati, teriak tubuh asli Saint King of Fighting. Wajah sage Agung Kunzou berubah menjadi hijau. Dia memang sangat berbakat, dan dia tidak lebih lemah dari dike saat itu. Namun menghadapi serangan dua keras sekaligus, dewa pun akan menangis jika datang. Boom! Saint King meninju. Dia mengenakan jubah perang sembilan warna, dan cahaya surgawi bersinar terang. Dia melambaikan grit dao langit dan bumi, dan niat tinjunya tak tertandingi. Bang! Kunzou menguatkan dirinya dan bertarung di antara kedua monyet itu, tetapi tidak lama kemudian, dia memuntahkan darah karena kelelahan dan dikirim terbang oleh iblis yang menundukkan aluh. Wah! Dia batuk darah, dan vitalitasnya terluka. Dia mundur ke alam semesta yang gelap, dan sulit baginya untuk memblokir serangan kedua monyet yang tiada tarahnya. Di wilayah tengah, di luar kota sage sejati, delapan jenderal dewa, raja surgawi bulan perak, dan yang lainnya terdiam. Raja-raja kuno yang mengikuti sage agung Kunzou juga pucat. Perubahannya terlalu mendadak, dan pembalikannya terlalu cepat. Mereka yang baru saja mengatakan bahwa mereka ingin membantai pangeran suci, Yevan, dan putri ulat sutra ilahi semuanya menutup mulut mereka, dan mereka ingin segera melarikan diri. Seorang raja kuno tingkat suci hampir gemetar. Dia baru saja mengatakan bahwa akan sulit bagi Seng King untuk kembali, dan jika dia mati di alam luar, dia tidak ada bedanya dengan kotoran. Bukankah kalian berteriak-teriak dan mendesak ras kuno untuk menyerang bersama? Apakah kalian ingin membunuh kami semua? Datang dan serang, Kaisar Hitam berkata dengan cara yang sangat tercelah. Putri ulat sutra ilahi maju ke depan, dan orang-orang di sisi lain mundur bersama. Siapa yang bisa melawan surga sekarang? Raja kuno mana yang berani menyerang? Bahkan ekspresi Raja Surgawi Bulan Perak pun suram. Dia tahu bahwa bencana akan menimpannya hari ini. Cahaya di matanya berkedip-kedip tanpa henti, dan dia ragu-ragu. Ahaha, di dunia luar, pertempuran ini akan segera berakhir. Monyet itu sendiri dan tiga mayat mengalahkan dua sage agung, dan mereka semua terluka parah. Satu orang dengan tiga tubuh dan tiga senjata setingkat kaisar dapat dikatakan memiliki kecakapan bertarung yang menantang surga. Tidak peduli siapa yang datang, mereka akan mati dengan sedih. Mereka mempunyai keunggulan absolut. Ini adalah pertarungan antara sage agung, dan karena dia mengendalikan senjata kaisar kuno, itu jauh lebih menakutkan. Ketiga monyet itu menyerang bersama-sama, dan pertempuran itu menyebabkan langit mendidih. Boom! Seekor kerasuci emas yang memegang batang besi hitam hampir membacok raja emas sampai mati. Itu mengguncangnya sampai hujan darah berterbangan kemana-mana, dan dia melarikan diri dengan panik, menggunakan golden hole untuk melindungi dirinya sendiri. Di sisi lain, kekuatan demon subduing puzzle tidak terbatas. Kekuatan penaklukan iblis melonjak, menyebabkan beberapa planet kecil berguncang dan hampir jatuh. Bang! Tubuh asli monyet itu sangat mendominasi. Dengan bantuan pakaian perang kekaisaran kuno Rasulat Sutra, dia menggunakan sepasang tinju untuk menekan Kunzou, menyebabkan tubuhnya hampir meledak. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dalam pertempuran ini, tubuh dan jiwa Kunzou terbelah. Lukanya sangat serius, dan merupakan bekas luka grid dao yang sulit disembuhkan. Mereka diledakkan oleh senjata kaisar kuno. Jika bukan karena dia juga memiliki senjata kaisar dao ekstrim di dalam dirinya, dia pasti sudah lama berubah menjadi debu. Pertarungan ini sepenuhnya sepihak, dan sekarang, tidak ada lagi ketegangan. Di bumi yang besar, semangat semua orang tergerak. Sudah berapa tahun sejak terakhir kali mereka melihat pertempuran seperti ini. Sagei Agung menggunakan senjata kaisar untuk bertarung, menyebabkan langit runtuh. Dong! Menjelang akhir, tiga kera suci emas mengepung Kunzou dan Raja Emas. Kedua Sagei Agung ini bisa berubah menjadi abu kapan saja, tidak ada lagi. Dong! Batang besi hitam itu menghantam, dan gada emas itu merauk. Hong! Alu penakluk iblis hancur, cahaya dao seperti laut. Sagei Agung Kunzou mengeluarkan rangan teredam, mengeluarkan darah di setiap langkahnya. Saat ini, situasi keseluruhan sudah ditetapkan. Perang suci akan segera berakhir. Sengking, Mohon belas kasihan. Sebuah suara tua terdengar, datang dari wastelen timur ke luar angkasa, dengan cepat hingga ekstrim. Ini adalah seorang tetua dengan penampilan biasa. Daripada memanggilnya ahli ras kuno, lebih baik memanggilnya manusia, lelaki tua dari pedesaan. Bahkan pakaiannya pun seperti ini. Petapa Agung Hun Tuo, di wilayah tengah, di luar kota Sagei Sejati, semua orang merasa ngeri. Mereka mengenali orang tua ini. Kekuatan Sage Agung Hun Tuo mengguncang era kuno. Saat itu, dia adalah satu-satunya Sage Agung yang menantang Kaisar Pertarungan. Meskipun dia ditekan oleh Kaisar Suci dengan satu tangan, itu tidak memalukan. Siapa yang berani menantang Kaisar Kuno? Lupakan hasilnya, keberanian seperti ini saja yang mengagumkan. Saat itu, era Arcaik sangat terguncang. Latar belakangnya sangat bagus, dan dia hanya kalah dari Kaisar Suci sepanjang hidupnya. Kemunculan petapa Agung Hun Tuo saat ini penuh dengan variabel, menyebabkan hati banyak orang berdebar kencang. Apakah kamu juga ingin mengambil tindakan? Buddha Pejuang Kemenangan bertanya. Seng King, jangan salah paham. Orang tua ini tidak mempunyai niat seperti itu. Saya hanya ingin menjadi pembawa damai, kata petapa Agung Hun Tuo. Kamu ingin aku berhenti sekarang? Tidak mungkin. Buddha Pejuang Kemenangan dengan tegas menolak. Orang tua ini hanya mengatakan, Adapun apa yang ingin dilakukan Seng King, itu semua tergantung hatimu. Namun, jika kamu membuat mereka membayar harga yang pantas, apakah kamu bisa meredakan kemarahan Seng King? Jika Anda membunuh mereka semua begitu saja, segudang ras mungkin akan berada dalam kekacauan. Bagaimanapun, ini melibatkan dua keluarga besar kerajaan. Petapa Agung Hun Tuo mengerutkan kening. Alis Raja Pertempuran Suci berkerut. Salah satu keluarga kerajaan tentu saja adalah ras emas. Keluarga kerajaan lainnya juga tidak bisa dianggap remeh. Mereka telah meminjamkan senjata Kaisar Kuno kepada Sagi Agung Kun Zou. Di masa lalu, Dike dan ayahku adalah sahabat karib. Dia menyelamatkan nyawa ayahku dua kali. Kali ini, dia mengambil tindakan untuk membalas budi, bukan karena dia tidak puas dengan ras kera pertempuran suci, kata Raja Emas saat dia bertarung. Saat ini, sosok lain muncul di medan perang ekstrateritorial. Sangat buram dan sulit dilihat dengan jelas. Suaranya kuno. Rasku meminjamkan senjata Kaisar Kuno kepada Kun Zou untuk membalas budi kepada Dike. Mohon maafkan kami, Seng King. Rasku bersedia membayar harganya, kata sosok baru itu. Sagi hebat lainnya, hampir semua Sagi Agung dari Ras Kuno telah tiba. Mereka berdiri di medan perang ekstrateritorial, memohon kepada Raja Pertempuran Suci. Dike adalah sosok yang membanggakan dan luar biasa di masa lalu. Dia sebanding dengan Kaisar Pertarungan dan telah membuat namanya terkenal. Beberapa keluarga kerajaan berhutang budi padanya. Tolong tunjukkan belas kasihan, Seng King, kalau-kalau ras segudang jatuh ke dalam kekacauan. Di saat yang sama, beberapa tokoh lama muncul. Semua orang di lapangan terkejut. Meskipun orang-orang ini bukanlah Sagi Agung, mereka adalah pemimpin lama keluarga kerajaan. Status mereka sangat tinggi. Orang-orang ini keluar bersama-sama untuk menengahi, takut Raja Pertempuran Suci akan menyerang ras emas dengan marah. Sejak zaman kuno, keluarga kerajaan jarang berperang, tetapi begitu mereka berperang, seluruh dunia akan terbalik. Monyet tua itu cukup kuat, tapi ada dua keluarga kerajaan yang terlibat dalam pertempuran ini. Mereka telah menyediakan senjata Kaisar kuno. Jika mereka benar-benar berperang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pertempuran terhenti. Begitu banyak orang yang datang. Ada orang-orang dari Gua Api Kilin, Danau Primitif, dan Gunung Darah Phoenix. Beberapa bahkan membawa senjata Kaisar kuno, jadi mereka harus berhenti berperang? Ekspresi Raja Pertempuran Suci terlihat dingin. Dia memegang tiga senjata Kaisar kuno dan memandang semua orang. Kemudian, dia memandang Raja Emas dan berkata, Berapa harga yang bersedia kamu bayar untuk menyelamatkan hidupmu? Aku, Raja Emas berada dalam posisi yang sulit. Niat membunuh monyet itu melonjak ke arahnya. Dia akan membunuhnya. Pada tingkat kultivasi kita, hal terpenting yang kita butuhkan adalah nyawa kita. Jika saya bisa bertahan, secara alami saya harus membayar harganya dengan nyawa saya. Saya bersedia memberi Anda sebotol sungsung dewa yang dikumpulkan oleh leluhur saya. Kata-kata Raja Emas mengejutkan semua orang. Raja Pertempuran Suci tidak mengatakan apapun. Dia menatap Kunzou dengan tatapan menakutkan dan mengangkat tiga senjata Kaisar. Seng King, Tolong tunjukkan belas kasihan, Seseorang membujuk. Monyet. Kunzou juga berteriak. Boom. Mata Raja Pertempuran Suci berubah menjadi vertikal. Dia menyerang ke depan, dan aura kekaisarannya membuat semua orang terbang. Ahaha. Dengan teriakan, kepala Sagi Agung Kunzou terkena logam Dewa Hitam. Bahkan senjata Kaisar kuno di tubuhnya tidak dapat melindunginya. 1074, ketiga Kera Suci Emas menyerang pada saat bersamaan. Kultivasi mereka diedarkan ke puncak, mengaktifkan tiga senjata Kaisar untuk turun bersama. Siapakah di dunia ini yang dapat menolak hal ini? Bahkan reinkarnasi Dewa pun akan mati. Tengkorak grit Sagi Kunzou hancur. Darah dan materi otak terciprat tinggi ke udara. Perpaduan warna merah dan putih tampak seperti bunga persik. Tangisan sedih menembus langit yang gelap dan mencapai bumi, menyebabkan semua makhluk hidup gemetar. Sagi Agung telah jatuh. Bahkan senjata Emperor kuno di tubuhnya tidak dapat menentang langit. Dengan tiga senjata Emperor, hasilnya sudah diputuskan. Dia adalah salah satu orang paling berkuasa di dunia. Bahkan sepotong tulang seputih salju adalah harta karun yang bisa dijadikan senjata Emperor yang tiada taraf. Tapi tidak ada yang tersisa. Di bawah serangan Emperor Wevens, tubuhnya pertama kali hancur. Darah berceceran di mana-mana. Kemudian, dia mulai terbakar dan berubah menjadi tumpukan abu. Para tetua dari Gua Fire Kilin, Danau Primitif, dan Gunung Blut Phoenix semuanya terkejut. Mereka membuka mulut tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Raja pertempuran suci terlalu tegas dan terus terang. Dia membunuh Kunzou terlebih dahulu dan dengan paksa menciptakan kesempatan. Siapa yang mau membebaskan orang mati dari kejahatannya? Ding, dong. Sebuah dering yang menyenangkan terdengar. Bola cahaya ungu keluar dari kehampaan yang hancur. Itu adalah senjata pencarian di tubuh Kunzou. Itu lonceng 10 ribu naga. Semua orang di wilayah tengah terkejut. Benar saja, ada keluarga Far Ancient Emperor kuat lainnya yang terlibat. Itu adalah senjata pencarian kuno, sarang 10 ribu naga. Itu adalah senjata yang aneh. Itu terbuat dari rangkaian lonceng ungu yang dirangkai. Itu tampak seperti naga ungu. Setiap lonceng seperti sepotong tulang naga. Cahaya surgawi mengalir di sekitarnya, dan itu bisa menekan dunia. Ding-ling dong. Bunyi bel itu seperti suara alam. Meskipun jaraknya sangat jauh, suaranya mencapai tanah dan membuat jiwa ilahi orang ingin meninggalkan tubuh mereka. Raja Perang Suci hampir terjatuh dengan tongkat logam hitamnya. Tubuh dao lainnya juga hampir menyerang dengan alu penakluk iblis. Suara mendesing. Lonceng 10 ribu naga emas ungu bergetar dan menghilang dalam sekejap. Ia menembus langit dan menghilang ke dalam sosok buram di kejauhan. Itu adalah sage agung dari sarang 10 ribu naga. Pada akhirnya, Raja Pertempuran Suci tidak mengambil tindakan untuk merebutnya. Semua senjata kaisar kuno mengandung kehendak dewa di dalamnya. Mereka berada di level emperor kuno, dan mereka tidak bisa dijinakan. Tiga senjata penguasa kuno bisa menekannya untuk sementara waktu, tapi mereka tidak bisa menekannya selamanya. Jika dia dengan paksa menahan mereka di sisinya, dia pasti akan terbunuh. Semua terdiam, dan tidak ada yang berbicara. Kematian sage agung Kunzou sudah menjadi fakta. Ekspresi Raja Pertempuran Suci terlihat acuh-ta'acuh. Dia tidak perlu takut apapun sekarang. Dengan tiga senjata berdaulat di tangannya, tidak menjadi masalah baginya untuk menghancurkan keluarga kerajaan yang kuat. Mereka tidak datang lebih awal atau lebih lambat, tetapi mereka harus datang pada saat ini juga. Tentu saja, dia mengerti apa yang dipikirkan orang-orang ini. Beberapa dari mereka licik dan ingin memihak, sementara yang lain tidak muncul lebih awal karena ingin melihat kultifasi dirinya dan kunzou yang sebenarnya. Tentu saja, ada juga orang yang sangat memikirkan gambaran besarnya dan tidak ingin orang-orangnya mati. Saint King seharusnya melampiaskan sebagian kemarahannya. Kata Patriark Tua Gua Api Kilin. Jika kami menunjukkan diri terlalu dini, kami pasti tidak akan banyak berguna. Sebaiknya kami membiarkan kalian semua bertarung sampai mati untuk melampiaskan sebagian kebencian di hati kalian. Kepala Klantua Blood Phoenix Mountain berbicara. Raja Pertempuran Suci tidak mengatakan apapun. Dia menatap Raja Emas dan mengarahkan ketiga senjata berdaulat ke depan. Niat membunuhnya tidak berkurang. Suasananya tegang, dan ekspresi semua orang berubah. Ketiga Kera Suci Emas bukanlah Buddha yang penuh belas kasihan sekarang. Mereka berdiri di sana dengan tiga senjata penguasa kuno, dan semua orang takut pada mereka. Seng King, biarkan dia hidup, kata Sagi Agung Huntuo. Wajah Raja Emas seputih salju. Kematian Kunzou di hadapannya membuat jantungnya berdebar kencang. Dia dipenuhi keringat putih, dan dia memegang erat pemecah pedang emas itu. Raja Emas, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menukar nyawamu dengan nyawanya? Mengapa kamu tidak mengambil sum-sum dewa? Kata Kepala Klantua Primitive Lake. Raja Emas menguatkan dirinya dan mengaktifkan seni mistik tertingginya untuk membuka dunia kecil internal penghancur pedang Kekaisaran Dao Ekstrim. Ini adalah ruang untuk menekan harta abadi suku tersebut. Botol Giyok muncul di telapak tangannya. Panjangnya sekitar setengah kaki, dan ketika sumbatnya dibuka, cahaya cemerlang keluar. Keharumannya membuat Sagi Agung dan Kepala Klantua gemetar. Seluruh tubuh mereka merasa nyaman, seolah-olah mereka akan naik ke surga. Sumsum ilahi yang tiada taranya. Mereka semua berseru. Botol Sumsum Dewa ini adalah benda paling berharga di suku kami. Botol ini dapat memperpanjang umur Sagi Agung selama seribu tahun, kata Raja Emas dengan getir. Mengeluarkan botol ini lebih buruk daripada membunuhnya. Ini adalah item suci yang dia persiapkan untuk digunakan untuk menerobos ke level berikutnya. Itu adalah harta abadi yang dikumpulkan oleh nenek moyangnya, dan sekarang dia harus memberikannya. Awalnya, dia hanya ingin mengambil setengahnya dan memberikan 500 tahun, masa hidupnya. Dia tidak menyangka monyet itu ingin membunuhnya, jadi dia harus memberikan seluruh botolnya. Di dunia ini, hal-hal yang dapat memperpanjang umur seseorang hanya dapat ditemukan melalui keberuntungan. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang di tingkat Sagi Agung. Bahkan obat-obatan berharga yang telah dimurnikan ratusan kali pun tidak akan efektif. Sebotol sum-sum dewa ini dapat memperpanjang umur Sagi Agung selama seribu tahun. Bisa dibayangkan nilainya. Bahkan kepala klan lama dan Sagi Agung pun sedikit cemburu. Pada level mereka, mereka sudah tua. Siapa yang tidak butuh umur? Orang-orang ini tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Kehidupan mereka adalah batu sandungan terbesar dalam perjalanan mereka. Suara mendesing. Raja Perang Suci melambaikan tangannya dan langsung mengambil botol sum-sum dewa. Dia menekannya ke dalam batang logam suci hitam untuk mencegahnya kehilangan vitalitasnya. Setelah memberikan sebotol harta abadi ini, Raja Emas merasa seluruh energinya telah tersedot keluar. Ini setara dengan merenggut separuh hidupnya. Dia putus asa, dan jantungnya berdarah. Dia tahu bahwa dia hanya bisa berhenti di sini selama sisa hidupnya. Di sisi lain, Kera Perang Suci dapat hidup seribu tahun lebih karena hal ini, dan jalur kultifasinya bahkan lebih luas. Dengan kepahitan yang tak ada habisnya, Raja Emas menyingkirkan Kaisar Dao Ekstrim. Seolah-olah dia tiba-tiba berumur seribu tahun. Raja Perang Suci tidak memandangnya lagi. Tubuh aslinya dan dua klon Dao miliknya membawa tiga senjata Kaisar Kuno dan mendekati Sagi Agung dari sarang sepuluh ribu naga. Dia masih tidak mengatakan sepatah katapun. Lupakan saja, meskipun ini untuk membalas kebaikan di K, kita tetap membahayakan Raja Perang Suci. Suku kita tentu saja harus menanggung akibatnya, kata Sagi Agung dari sarang sepuluh ribu naga. Dia berdiri di antara tanda-tanda itu, dan sosoknya kabur. Sebuah cahaya menyala di telapak tangannya, dan obat Raja Kuno muncul. Tingginya setengah meter, dan sepertinya diukir dari batu giyok hitam. Aroma obat memenuhi udara. Umurnya lebih dari seratus ribu tahun. Beberapa orang berseru. Obat Raja jarang dan sulit ditemukan. Ini adalah salah satu yang telah disegel di era primordial. Biasanya, hanya obat kuno yang telah hidup selama 80 hingga 90 ribu tahun yang dapat diberi kata Raja. Akan sulit untuk hidup lebih dari seratus ribu tahun. Obat Raja semacam ini dapat memperpanjang umur seseorang tiga sampai empat ratus tahun. Mendengar itu, cahaya surgawi Raja Perang Suci bersinar, dan dia ditangkap. Dia juga disegel ke dalam batang logam Dewa Hitam. Di sampingnya, beberapa pemimpin suku tua memandang dengan mata tajam. Mereka akan segera meninggal, dan ramuan surgawi ini adalah ramuan penyelamat hidup mereka. Pertarungan Raja Perang Suci mengejutkan dunia. Dia tidak hanya membunuh Sagi Agung Kunzou, tapi dia juga bisa hidup seribu hingga empat ratus tahun lagi. Semua orang iri. Raja Perang Suci tidak menyerang lagi. Ini melibatkan dua keluarga kerajaan kuno, dan orang-orang yang datang untuk menengahi tidak mudah untuk dihadapi. Dia juga sedikit waspada. Ada banyak orang berkuasa di antara 10 ribu ras. Meskipun hanya ada beberapa Sagi Agung, orang-orang kuat ini selalu bersembunyi. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tidak terkalahkan sampai mereka menjadi kaisar. Siapa yang tahu, suatu hari nanti, kaisar semua yang tidak dikenal akan muncul. Ini adalah dunia yang hebat, dan 10 ribu ras hidup bersama. Kami hanya menunggu jalan kenaikan keabadian dibuka. Kami berharap dapat memasuki wilayah surgawi dan ras-ras tersebut dapat berhenti berperang, kata Sagi Agung. Itu benar. Bertahun-tahun yang lalu, nenek moyang kita datang ke planet kuno ini dari planet lain. Apa yang mereka inginkan? Bukankah itu semua untuk kenaikan abadi? Sayang sekali, seorang pemimpin suku tua menghela nafas. Mereka bukan penduduk asli, dan 10 ribu ras berasal dari planet berbeda. Saat itu, nenek moyang kita membuat kesalahan dalam perhitungan mereka dan melewatkan jalan kenaikan abadi. Mereka menaruh harapan pada kami, berharap seluruh ras dapat naik ke Immortal Ascension dan tidak bertarung saat ini. Betapa agung dari sarang 10 ribu naga mengangguk. Jika orang tidak menyinggung perasaan saya, saya tidak akan melawan. Kata-kata Raja Perang Suci sederhana namun kuat. Yang lain mengangguk. Yang terbaik adalah membiarkan kera Perang Suci pergi. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Mereka percaya bahwa tidak ada seorang pun yang mau menyinggung perasaan monyet ini. Dia memiliki satu tubuh asli, dua tubuh dao, dan tiga senjata emperor. Siapapun akan muntah darah jika melawannya. Apalagi kekuatan keimanan di Gunung Miru ibarat lautan. Siapa yang bisa menyerangnya? Monyet ini telah menjadi penguasa tempat itu. Dia sudah tak terkalahkan. Bagaimana kalau kita bubar kali ini? Tanya Sagi Agung. Raja Perang Suci mengangguk dan berkata. Tidak masalah. Tunggu sebentar. Aku akan membunuh delapan suku dewa untuk mencegah mereka menimbulkan masalah di masa depan. Kita harus berhenti berjuang sepenuhnya. Petik 2 Dengan suara mendesing, ketiga kera suci emas menghilang dari medan perang alien. Petapa Agung Huntuo terdiam. Yang lainnya juga tercengang. Kemudian, mereka berteriak bersama-sama. Kasihanilah. Di luar kota Sagi sejati di wilayah tengah, sekelompok kultifator ras kuno terkejut. Mereka melihat segala sesuatu di wilayah luar melalui mata Dharma Surgawi. Wajah delapan dewa suku pucat. Mereka merasa hari kiamat akan datang. Raja leluhur merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bahkan Kunzou sudah mati. Apa yang akan mereka lakukan? Petapa Agung Huntuo dan yang lainnya datang untuk menengahi. Mereka masih berpegang pada harapan bahwa mereka bisa bertahan hidup. Tapi sekarang, nampaknya Raja Perang Suci sudah mengambil keputusan. Dia tidak mau mendengarkan siapapun. Sama seperti bagaimana dia membunuh Kunzou pertama kali, sekarang, dia akan membunuh mereka terlebih dahulu. Berlari. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak setiap orang. Tidak ada cara untuk melawan. Apakah mereka akan menunggu grit Sagi turun dengan senjata emperor dan membunuh mereka satu persatu? Namun, dengan neri mereka menyadari bahwa ada barisan yang tiada taranya di luar kota Sagi sejati. Putri Ulat Sutera Ilahi telah bersiap dan telah menjebak tempat ini dengan susunan dewa. Ah tidak! Delapan suku dewa merasa neri dan semuanya berteriak. Ini sama dengan memutus jalur kelangsungan hidup mereka. Boom! Raja Perang Suci tiba dengan sangat cepat. Dia turun dalam sekejap dan mengayunkan alu penakluk iblisnya ke depan. Cahaya Buddha bersinar, dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Pecahan tulang beterbangan kemana-mana. Delapan keturunan suku dewa menjerit dan mati dalam jumlah besar. Bahkan raja-raja zaman dahulu pun tidak dapat melarikan diri. Di bawah senjata Buddha Amitabha, mereka hanya bisa berteriak dan berubah menjadi darah dan debu. Para ahli dari sepuluh ribu ras semuanya diam karena takut. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Meskipun Raja Perang Suci telah menjadi seorang Buddha, dia masih tetap mendominasi dan liar seperti sebelumnya. Semangat menyapu era primordial masih ada. Ahaha! Keturunan suku dewa berteriak, tetapi mereka tidak dapat mengubah apapun. Tidak ada yang bisa memblokir satu serangan pun dari Kera Perang Suci. Putri Ulat Sutra juga menyerang dan berkata, Saya katakan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi delapan suku dewa di dunia ini. Saya harus melakukan apa yang saya katakan. Darah mewarnai langit, para ahli dari berbagai ras semuanya tutup mulut. Tidak ada yang berani mengatakan apapun, apalagi ikut campur. Delapan suku dewa telah tersingkir dalam pertempuran ini. Kecuali nenek moyangmu dihidupkan kembali dan suku dewa sejati kembali. Jika tidak, Anda hanya bisa menjadi bidak di tangan orang lain. Anda akan membantu pelaku kejahatan dan merusak reputasi dewa suku di masa lalu, kata Putri Ulat Sutra. Raja Surgawi Bulan Perak melarikan diri. Beberapa Raja Kuno yang mencemoh Buddha Pejuang Kemenangan juga melarikan diri. Mereka pergi saat Kunzou bukan tandingannya. Raja Perang Suci langsung merobek ruang angkasa dan mengejar mereka. Dia menangkap semuanya dalam waktu setengah jam. Sebelum monyet tua itu pergi berperang di luar angkasa, dia telah meninggalkan bekas pada mereka. Tidak ada gunanya melarikan diri ke ujung dunia kecuali mereka berada jauh dari planet kuno ini. Silsilah petapa agung pertempuran, mohon ampun, sebuah suara tua memanggil. Puff, tangan monyet tua itu jatuh, dan Raja Surgawi Bulan Perak berubah menjadi awan kabut darah. Tubuh dan jiwanya dihancurkan, dan namanya dihapus dari dunia. Kakak laki-lakiku memuji bakat kultifasimu, tapi bukan berarti aku setuju denganmu. 1075, setelah mengatakan ini, Kera Suci Emas membunuh Raja Surgawi Bulan Perak dengan membalikkan tangannya. Darah berceceran di mana-mana seiring jatuhnya kebanggaan satu generasi ras kuno. Orang-orang dari berbagai ras merasakan hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karakter menakjubkan seperti Raja Surgawi Bulan Perak, yang mungkin akan menjadi sage agung dalam waktu dekat, terbunuh begitu saja. Puff, di saat yang sama, Kera Suci Emas itu melambaikan jarinya ke depan. Raja-raja kuno lainnya juga berteriak dan berubah menjadi hujan darah. Semuanya meninggal tanpa ada satu pun yang selamat. Tunjukkan belas kasihan. Suara-suara tua dari gua kilin api dan gunung Phoenix darah bergema, tetapi pada akhirnya mereka hanya bisa melihat pemandangan berdarah. Buddha pejuang kemenangan sangat tegas. Dia membunuh semua pengikut sage agung Kunzou. Tidak ada seorang pun yang selamat, dan hanya kabut darah yang tersisa. Di luar kota Paragon sejati, orang-orang merasakan tekanan yang besar dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ini adalah akhir berdarah yang menjadi peringatan bagi banyak orang. Buddha pejuang kemenangan tidak menunjukkan belas kasihan dan menyapu semua musuhnya dengan serangan yang cepat dan ganas. Pembuluh darah didahi raja-raja kuno berdenyut-denyut, tetapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Itu sudah terjadi, jadi bagaimana mereka bisa menyalahkan Buddha pejuang kemenangan? Itu hanya akan menyinggung perasaannya. Dalam perjuangan untuk supremasi di Imperial Dao, para pahlawan dari semua lapisan masyarakat menyerang keponakanku, tapi aku tidak menentang mereka. Tetapi jika seorang raja kuno yang bijak mengabaikan statusnya untuk menindas yang lemah, maka saya hanya dapat melakukan hal yang sama, kata sang Buddha pejuang kemenangan. Setelah mendengar ini, orang-orang memahami bahwa Buddha pejuang kemenangan hanya melakukan ini untuk melindungi keponakannya. Ini adalah bentuk intimidasi dan peringatan bagi raja-raja zaman dahulu. Selama bertahun-tahun, Buddha pejuang kemenangan tidak peduli dengan hidup atau mati keponakannya karena ini belum waktunya. Sekarang setelah raja-raja kuno turun tangan, dia harus meninggalkan Gunung Meru. Buddha pejuang kemenangan begitu kuat sehingga dia bahkan membunuh petapa Agung Kunzou. Siapa yang berani memprovokasi dia? Tidak ada seorang pun yang berani menindas Pangeran Suci mulai sekarang. Silsilah kera suci pertempuran hanya memiliki dua anggota yang tersisa, namun tetap merupakan silsilah yang tidak dapat diprovokasi dan menduduki peringkat sebagai yang terkuat di antara keluarga kekaisaran. Keluarga kekaisaran yang kuat dengan hanya dua anggota, huh. Banyak orang menghela nafas dalam hati. Garis keturunan ini sungguh terlalu kuat. Meskipun jumlahnya sedikit, mereka tetap berdiri tegak. Aku juga tidak ingin raja kuno pangkat sage berkelahi dengan teman keponakanku. Buddha Pejuang Kemenangan menambahkan sambil melirik ke arah Ye Fan dan Jizi. Kata-kata ini setara dengan memberi mereka jimat pelindung. Kata-kata Sang Buddha Pejuang Kemenangan bagaikan sebuah dekrit yang tidak dapat ditentang. Setelah monyet membunuh petapa Agung Kunzou, dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah baginya dan menimbulkan masalah bagi Ye Fan dan yang lainnya. Pertempuran hari ini cukup mengejutkan dunia. Tolong bawa rekan dawis ini ke Gunung Ulat Sutera Ilahi untuk ngobrol. Sang Patriar Keras Ulat Sutera Ilahi mengundang Buddha Pejuang Kemenangan, petapa Agung Huntuo, Raja Emas, dan petapa Agung dari Sarang 10.000 Naga. Baiklah, itulah yang kupikirkan, kata Huntuo. Para leluhur Gua Api Kilin, Danau Primitif, dan Gunung Blut Phoenix juga mengangguk setuju. Hari ini setara dengan menghancurkan langit. Delapan kelompok dewa dimusnahkan sepenuhnya, dan Kunzou telah jatuh. Ini adalah peristiwa besar yang akan mengguncang seluruh dunia. Karakter utama yang berdiri di puncak perlu duduk dan mengobrol. Buddha Pejuang Kemenangan menyingkirkan senjata rajanya dan mengembalikan Dharma ketubuhnya. Dia kemudian pergi bersama kultifator lainnya. Paman, seru pangeran suci. Jalanilah jalanmu sendiri dan hancurkan tanda surgawi jalur kekaisaran ayahmu. Paman sudah tua, dan waktuku tidak banyak lagi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan beberapa hambatan untuk Anda. Monyet tua itu mentransmisikan suaranya secara diam-diam. Suaranya mengandung bekas usia dan kelelahan. Punggungnya tidak lagi lurus seperti dulu. Paman, pangeran suci itu tersedak isat tangisnya. Dia tahu bahwa pembantaian berdarah besi yang dilakukan Buddha Pejuang Kemenangan adalah demi dia. Paman, cepat konsumsi sum-sum dewa. Hal-hal itu, kita akan membicarakannya nanti. Monyet tua dan kultifator lainnya menghilang. Di luar kota Paragon sejati, suasananya benar-benar sunyi. Setelah beberapa saat, tiba-tiba mendidih. Kultifator telah lenyap, dan rakyat tidak lagi merasa tertindas. Para ahli dari berbagai ras menghela nafas lega. Peristiwa besar telah terjadi hari ini. Bagi banyak orang, itu seperti pemandangan ilusi. Seluruh dunia pasti akan gempar. Sagei Agung Kunzou telah mati. Dia selamat dari era kuno, tapi dia tidak bisa menghentikan balas dendam Sengking pertempuran. Dendam kuno telah berakhir. Buddha pejuang kemenangan yang kuat sama beraninya dengan dia di zaman kuno. Dia hidup dalam pengasingan di Gunung Miru selama bertahun-tahun, dan segera setelah dia kembali, dia membunuh musuh besar dan menyapu delapan kelompok dewa. Petik 2. Punggung Bukit Ulat Sutra Ilahi, Gunung Finiks Darah, dan ras kekaisaran lainnya semuanya tersebar. Klan besar lainnya juga pergi satu demi satu. Dengan peristiwa besar yang terjadi hari ini, para pemimpin dari berbagai ras perlu mengingat kembali dan memikirkannya. Yevan, Pangeran Suci, Jizi, dan yang lainnya juga pergi. Tidak perlu tinggal terlalu lama di tempat merepotkan ini. Mereka memasuki gerbang alam dan menghilang dari dunia ini. Tirai jatuh pada pertarungan hebat begitu saja. Namun, dunia tidak tenang begitu saja. Berita itu menyebar kemana-mana, dan banyak orang yang mendiskusikannya. Kematian Pangeran Surgawi tidak lebih dari sekedar pemicu dendam lama Sagi Agung yang kuno. Itu hanyalah pendahuluan. Serangkaian kekacauan besar yang dimulai sejak saat itu adalah sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun akan menjadi begitu hebat. Seluruh dunia tidak bisa tenang. Meski tidak berdampak pada umat manusia, banyak kultifator yang masih merasa sulit untuk menenangkan diri. Pertempuran grit Sagi dari luar wilayah ini mengejutkan seluruh dunia. Buddha pejuang kemenangan terlalu gagah berani. Dia layak menjadi adik dari Kaisar Suci Kuno. Apa itu ahli yang tiada taranya? Itu ditampilkan paling baik dalam pertempuran ini. Dia menyapu semua musuhnya dan memandang rendah dunia. Efek dari pertempuran ini jauh melebihi imajinasi semua orang. Bahkan daerah paling terpencil pun membicarakannya, bahkan menyebar hingga ke lautan. Dunia ini akan menjadi kacau. Jalan menuju keabadian akan segera terbuka, dan siapa yang tahu monster macam apa yang akan muncul. Para sein dari luar wilayah ini mungkin juga akan tiba. Bukan hanya umat manusia yang khawatir. Bahkan ras kuno diam-diam mendiskusikan hal ini. Di era yang hebat ini, apapun bisa terjadi. Hari ini, seorang sage agung bisa mati, dan besok, ras kekaisaran yang besar bisa musnah. Jalan menuju keabadian akan segera terbuka, dan era besar yang tak terbayangkan akan segera tiba. Dunia tidak akan damai pada saat ini, dan dunia akan penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui. Wilayah selatan, Menara Bulan. Musiknya merdu, dan nyanyiannya enak didengar. Ini adalah aula istana megah yang tampak sangat halus di bawah sinar bulan yang kabur. Mirip dengan biara Miaoyu, Menara Bulan adalah tempat hiburan yang bagus di tanah air timur. Itu juga merupakan warisan kuno. Setelah pertempuran, Yevan, Pangeran Suci, dan Jizi kembali ke wilayah selatan. Mereka semua santai dan pergi ke Menara Bulan untuk minum. Mereka tidak peduli dengan angin dan bulan, dan mereka tidak meminta apapun. Saraf tegang mereka mengendur, dan mereka minum bersama. Pertempuran ini mempunyai banyak implikasi. Ini dimulai karena mereka, dan berakhir dengan Buddha Pejuang Kemenangan. Bicara tentang domain abadi, bicara tentang jalan surga. Sejak zaman kuno, semua Great Emperor tidak menjadi apa-apa. Kaisar hitam menabuh genderang besar. Dia benar-benar mabuk, dan dia bernyanyi sambil menangis dan tertawa. Seekor anjing besar yang penampilannya tidak pantas menangis dan bernyanyi. Itu mengejutkan, dan kemudian terjadilah masa hening. Sejak zaman kuno, apa yang dilakukan para kultifator? Tujuan utama mereka adalah menjadi abadi, tapi siapa yang mencapainya? Tidak ada yang tahu. Delapan puluh ribu tahun yang lalu, apakah Great Emperor Wusi dengan paksa membuka gerbang ke domain abadi? Yevan bertanya. Aku tidak tahu. Kaisar hitam sangat sedih. Dia mabuk, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan kuno. Beberapa dari mereka sedang mabuk. Saya berada di sumber ilahi pada saat itu, dan saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Hari itu sangat mendadak. Kaisar hitam meraung dengan suara rendah. Great Emperor Wusi begitu kuat dan tak terkalahkan, tetapi suatu hari dia juga menjadi tua. Sejak dia lahir hingga saat dia mengalahkan semua musuhnya dan menyapu wilayah terlarang dalam kehidupan, puluhan ribu tahun telah berlalu, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, mereka tidak bisa menghentikan perjalanan waktu. Kaisar hitam menjadi semakin sedih. Perasaan sebenarnya terungkap, dan air mata mengalir di wajahnya, menceritakan hal-hal yang terpendam di dalam hatinya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menyegel Great Emperor. Aku melihatnya perlahan menjadi tua di sumber ilahi. Kaisar hitam tidak mau, dan dia menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Itu adalah Great Emperor Wusi. Dia belum pernah dikalahkan seumur hidupnya, menyapu sembilan surga sepuluh bumi, tak terkalahkan dan kesepian sejak zaman kuno, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa menghentikan dampak sungai waktu. Aku memperhatikan saat dia memasuki usia senjanya. Ada sumber ilahi di dunia ini, tetapi tidak dapat memperlambat penuaan tubuh Great Emperor. Darah kaisar terlalu kuat, dan tidak bisa disegel sama sekali. Dia adalah Great Emperor Wusi, orang yang paling menakjubkan dan berkuasa sejak zaman kuno, dia. Akan tiba suatu hari ketika dia akan menjadi tua. Kaisar hitam berteriak kesakitan, terus mengoceh, tidak mampu menerima semua ini. Apakah kalian semua tahu bahwa bahkan sebelum dia menjadi seorang kaisar, dia telah menerima senjata kaisar yang ekstrim dengan tangan kosong dan membunuh roh suci. Dia heroik dan mengesankan, tak tertandingi di bawah langit, tapi dia juga sudah tua. Kaisar hitam berteriak. Ia mengikuti Great Emperor Wusi, dan dimetraikan di sumber ilahi, secara pribadi menyaksikan semuanya. Ia menyaksikan ahli nomor satu di dunia mencapai usia senja, membuatnya merasakan kesedihan dan kesakitan yang luar biasa. Di mata orang-orang di dunia ini, Great Emperor Wusi sangat kuat, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Namun, akan tiba suatu hari ketika dia akan menjadi tua, darah dan kinya mengering, duduk sendirian di gunung ungu, berjalan menuju akhir hidupnya. Bagi orang yang tak tertandingi, ini adalah hal yang sangat disesalkan. Kaisar hitam menangis, mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Itu hanyalah binatang biasa. Ketika Great Emperor Wusi melihat bahwa ia akan mati kelaparan, ia mengadopsinya, membawanya bersamanya, membiarkannya tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan. Great Emperor Wusi, baginya, seperti seorang kerabat, perasaannya dalam, sulit dijelaskan. Ia mabuk, menggumamkan banyak hal di masa lalu yang tidak diketahui siapapun. 80 ribu tahun yang lalu, Gu Tian Su datang, memasuki gunung ungu. Great Emperor Wusi memberinya sumber ilahi, menyuruhnya menunggu hingga era ini, berharap dia dapat terlahir kembali dan memasuki alam surgawi. Juga 80 ribu tahun yang lalu Great Emperor Wusi tidak punya banyak waktu lagi. Dia hidup selama puluhan ribu tahun, dan akhirnya mencapai akhir zamannya. Dia membuatku tertidur lelap, membuat Gu Tian Su juga mengalami koma, dan pergi menantang surga sendiri. Aku tidak tahu, apakah dia berhasil. Kaisar hitam berkata pada dirinya sendiri. Setelah itu, di platform Grendau itu, hanya tersisa setumpuk abu. Baik itu maupun Gu Tian Su merasakan firasat buruk. Meskipun ada harapan di hati mereka, mereka merasa bahwa akibatnya mungkin sangat kejam. Yaifan dan Jizi dapat mengetahui dari perkataannya bahwa hati anjing hitam besar itu lebih pesimis, hanya saja biasanya ia tidak mengatakannya, dan tidak membiarkan mereka mempercayainya. Yaifan menghela nafas dengan sedih di dalam hatinya. Meskipun dia belum pernah melihat Great Emperor Wusi, dia telah mendengar banyak dari berbagai legenda, memberinya kesan bahwa dia telah melampaui dewa, bahwa dia maha kuasa, dan bahwa dia dapat melakukan apa saja. Namun, bahkan seorang kaisar yang perkasa pun akan menjadi tua suatu hari nanti, jadi bagaimana dia bisa percaya bahwa ada orang yang benar-benar bisa hidup selamanya? Great Emperor, Anda terlalu keras kepala, tidak pernah mau menundukkan kepala. Mungkin ada cara untuk terus hidup, tetapi harga diri Anda pantang menyerah, mengatakan bahwa tidak pantas bagi Anda untuk berjuang di ambang kematian, dan bahwa Anda ingin memasuki alam surgawi dalam kondisi terkuatmu. Uh, aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Kaisar hitam menangis. Yaifan, Jizi, dan pangeran kekaisaran suci semuanya tercengang, dan mereka semua menatapnya. Jalan menatap surgawi, mimpi suram, rambut putih berserakan, laut biru dan langit biru layu, 30 kaisar sepanjang masa, Sein yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi debu. Kaisar hitam menangis dengan keras. Ini adalah zaman keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jalan kenaikan surgawi akan segera dibuka. Seperti apa jalan di depannya? Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya akan terjadi.